Intro Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang akar pangka 2, cara cepatnya Ini adalah materi kelas 4, kurikulum 2013, semester 1 Tapi tetap dipakai akar pangka 2 ini di kelas 5, 6, 7, 8, dan 9 Ini bahkan keluar di UN loh Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Oke, kita mulai yang nomor 1 Akar 196 Adik-adik, kalau kita mau mengerjakan akar pangka 2 Kita harus tahu dulu bilangan berpangka 2 dari 1 hingga 10 Ini sebaiknya dihafal, karena banyak manfaatnya Terutama untuk kelas-kelas berikutnya Di kelas 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya Ini bilangan berpangka 2 dari 1 hingga 10 Baiklah, untuk mengerjakannya di nomor 1 ini Pertama, pisahkan dulu satuan puluhan dengan angka di depannya Nah, kita memperoleh hasil 1 Kemudian, carilah bilangan berpangka 2 yang hasilnya adalah 1 Satu pangka 2 hasilnya adalah 1 Berarti, satunya tulis di sini Satunya tulis di bawahnya 1 Langkah selanjutnya, kurangilah 1 dengan 1 Satu dikurangi 1 hasilnya adalah 0 Langkah berikutnya adalah, carilah bilangan berpangka 2 yang belakangnya adalah 6 Mulai sama dengan 6 kalau ada 4 pangka 2 hasilnya adalah 16 Belakangnya ada 6 Berarti, 4 tulis di sini 6 pangka 2 hasilnya adalah 36 Belakangnya 6, berarti 6 tulis di sini Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Bandingkan hasil pengurangan tadi dengan 1 Kalau hasilnya kurang dari 1 Maka, hasil akar dari 196 adalah 14 4 yang diambil, yang kecil yang diambil Tapi, kalau hasil pengurangannya lebih besar dari 1 Maka, yang besarlah yang diambil Yang 6 yang diambil Maka, akar dari 196 adalah 16 Hasil pengurangannya adalah 0 0 lebih kecil daripada 1 Berarti, 4 lah yang diambil Jadi, akar dari 196 adalah 14 Nomor 2 Akar dari 729 Pertama-tama, pisahkan dulu puluhan dengan satuan dengan angka di depannya Kita peroleh angka 7 Langkah selanjutnya Carilah bilangan berpangka 2 yang hasilnya adalah 7 Boleh kurang dari 7 Yang penting mendekati Tapi, tidak boleh lebih dari 7 ya 1 di bawah 7 4 di bawah 7 9 stop Sudah di atas 7 Berarti, 9 tidak dipakai ya Berarti, yang dipakai adalah 2 pangka 2 Yang hasilnya sama dengan 4 2 tulis di tempat hasil Kemudian, 4 tulis di bawahnya 7 Langkah selanjutnya adalah Mengurangi 7 dengan 4 7 dikurangi 4 Hasilnya adalah 3 Langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangka 2 Yang hasilnya belakangnya 9 Ini biasanya ada 2 angka 3 pangka 2 hasilnya adalah 9 Maka, 3 ditulis 7 pangka 2 hasilnya adalah 49 Belakangnya 9 Berarti, 7 juga ditulis Langkah selanjutnya adalah Bandingkan hasil pengurangan tadi dengan 2 Jika hasilnya kurang dari 2 Maka, 3 lah yang diambil Berarti, akar dari 729 adalah 23 Tapi, kalau hasil dari pengurangannya lebih dari 2 Maka, yang besarlah yang diambil Maka, akar dari 729 adalah 27 Ternyata, hasil pengurangannya adalah 3 Berarti, 7 lah yang diambil Yang besar ya Berarti, akar dari 729 adalah 27 Bukan 23 ya Nomor 3 Akar dari 1764 Pertama-tama, pisahkan dulu Satuan puluhan dengan bilangan di depannya Nah, kita memperoleh angka 17 Langkah selanjutnya Carilah bilangan berpangka 2 Yang hasilnya adalah 17 Boleh kurang dari 17 Kalau tidak ada 17 Yang penting mendekati 17 Tapi, tidak boleh lebih dari 17 ya 1 di bawah 17 4 di bawah 17 9 di bawah 17 16 di bawah 17 25 Stop! Ini di atas 17 Berarti, ini tidak dipakai Berarti, yang dipakai adalah 4 pangka 2 yang hasilnya adalah 16 Langkah selanjutnya 4 tulis di tempat hasil 16 tulis di bawahnya 17 Langkah selanjutnya Kurangilah 17 dengan 16 17 dikurangi 16 Hasilnya adalah 1 Langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangka 2 Yang hasil belakangnya adalah 4 Boleh sama dengan 4 2 pangka 2 hasilnya adalah 4 Berarti, 2 ditulis di sini 8 pangka 2 hasilnya adalah 64 Belakangnya 4 Berarti, 8 tulis di sini Nah, selanjutnya Bandingkan antara hasil pengurangan tadi Dengan 4 Kalau hasilnya lebih kecil daripada 4 Maka, ambillah yang 2 Maka, hasil dari akar 1764 adalah 42 Tapi, kalau hasil pengurangannya lebih dari 4 Maka, 8 lah yang diambil Yang besar yang diambil Maka, akar dari 1764 adalah 48 Ternyata, hasil pengurangannya adalah 1 1 kurang dari 4 Berarti, yang kecil yang diambil ya Berarti, akar dari 1764 adalah 42 Bukan 48 Nomor 4 Akar dari 4489 Langkah pertama Pisahkan satuan dan puluhan dengan angka di depannya Kita peroleh angka 44 Langkah selanjutnya Carilah bilangan per pangka 2 Yang hasilnya adalah 44 Kalau tidak ada Boleh yang kurang dari 44 Yang penting mendekati Tapi, tidak boleh lebih dari 44 1 kurang dari 44 4 kurang dari 44 9 kurang dari 44 16 kurang dari 44 25 kurang dari 44 36 kurang dari 44 49 stop Ini lebih dari 44 Berarti, yang dipakai adalah yang mendekati 44 Di bawahnya 44 Yaitu, 6 pangkat 2 Yang hasilnya adalah 36 Jadi, 6 tulis di tempat hasil Kemudian, 36 Diletakkan di bawah 44 Langkah selanjutnya adalah Kurangilah 44 dengan 36 44 jika dikurangi 36 Hasilnya adalah 8 Nah, sekarang Carilah bilangan per pangka 2 Yang hasil belakangnya adalah 9 Boleh, sama dengan 9 Biasanya, ini 2 kemungkinannya 3 pangkat 2 Hasilnya adalah 9 Berarti, 3 diambil ya 7 pangkat 2 Hasilnya adalah 9 Berarti, 7 diambil ya Nah, sekarang Langkah selanjutnya adalah Bandingkan Antara hasil pengurangan tadi Dengan 6 Kalau hasilnya kurang dari 6 Maka, yang kecil lah yang diambil Berarti, akar dari 4.489 adalah 63 Tapi, kalau hasil pengurangannya Lebih besar daripada 6 Maka, yang besarlah yang diambil Maka, akar dari 4.489 adalah 67 Bagaimana kalau sama? Kalau sama, ambil yang besar Ternyata, hasil dari Pengurangannya adalah 8 8 lebih besar daripada 6 Berarti, yang besarlah yang diambil Maka, hasil dari akar 4.489 adalah 67 Bukan 63 ya Oke, kita lanjut ke nomor 5 Nomor 5 Kita harus tahu dulu Bilangan berpangkat 2 Dari 1 hingga 10 Ini sebaiknya dihafal ya Karena, ini untuk mengerjakan akar Akar dari 7.744 Hasilnya adalah Pertama, pisahkan dulu Satuan dan puluan Dengan angka di depannya Nah, kita peroleh Angka 77 Langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 2 Yang hasilnya adalah 77 Boleh kurang dari 77 Kalau tidak ada Yang penting mendekati Tapi, tidak boleh lebih dari 77 1 kurang dari 77 4 kurang dari 77 9, 16, 25, 36, 49, 64 Kurang dari 77 81 Stop sudah melebihi 77 Berarti, yang dipakai adalah 8 pangkat 2 Yang hasilnya adalah 64 Langkah selanjutnya Tulis 8 di tempat hasil Tulis 64 Di bawahnya 77 Langkah selanjutnya adalah Dikurangi 77 dikurangi 64 77 jika dikurangi dengan 64 Hasilnya adalah 13 Langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 2 Yang hasilnya belakangnya adalah 4 Biasanya ini ada 2 2 pangkat 2 Hasilnya adalah 4 Berarti 2 tulis di sini 8 pangkat 2 Hasilnya adalah 64 Berarti 8 tulis di sini Langkah selanjutnya adalah Bandingkan hasil pengurangan tadi Dengan 8 Kalau hasil pengurangannya Lebih kecil daripada belakang Maka, 2 lah yang diambil Yang kecil Berarti akar dari 7744 Adalah 82 Tapi, jika hasil pengurangannya Lebih dari 8 Maka, yang besarlah yang diambil Yaitu 8 Maka, hasil dari akar 7744 Adalah 88 Kalau sama bagaimana? Kalau sama, ambil yang besar Ternyata, hasil pengurangannya adalah 13 Berarti, akar dari 7744 Adalah 88 Bukan 82 ya Nomor 6 Akar dari 4356 Langkah pertama adalah Pisahkan dulu satuan dan puluan Dengan angka di depannya Nah, kita peroleh angka 43 Langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 2 Yang hasilnya adalah 43 Kalau tidak ada Maka, di bawahnya 43 Yang penting mendekati Tapi, tidak boleh lebih dari 43 ya 1, 4, 9, 16, 25, 36 Hasilnya adalah di bawah 43 Tapi, 49 sudah di atas 43 Berarti, yang diambil adalah 6 pangkat 2 Yang hasilnya adalah 36 Maka, tulis 6-nya di tempat hasil 36-nya di bawahnya 43 Kemudian, langkah selanjutnya adalah Kurangilah 43 dengan 36 43 jika dikurangi 36 Hasilnya adalah 7 Nah, langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 2 Yang hasilnya belakangnya adalah 6 Ini biasanya 2 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 Belakangnya 6 Berarti, 4 ditulis ya 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36 Belakangnya 6 Berarti, 6 ditulis ya Nah, langkah berikutnya adalah Bandingkan hasil pengurangannya dengan 6 Jika hasil pengurangannya kecil Lebih kecil daripada 6 Maka, 4 lah yang diambil Yang kecil Tapi, jika hasil pengurangannya besar Lebih besar daripada 6 Maka, 6 lah yang diambil Yang besar yang diambil Ternyata, hasil pengurangannya adalah 7 7 lebih besar daripada 6 Berarti, yang besarlah yang diambil Jadi, akar dari 4356 adalah 66 Bukan, 64 ya Bagaimana kalau sama hasil pengurangannya dengan 6 Sama-sama 6 Maka, ambillah yang besar Baiklah, kita lanjut ke nomor 7 Akar dari 4761 Pertama-tama, pisahkan dulu Satuan puluhan dengan angka di depannya Nah, kita peroleh angka 47 Langkah berikutnya adalah Carilah binangan berpangkat 2 Yang hasilnya adalah 47 Kalau tidak ada, boleh di bawahnya 47 Yang penting mendekati Tapi, tidak boleh lebih dari 47 ya 1, 4, 9, 16, 25, 36 Adalah Angka di bawah 47 Tapi, 49 sudah di atas 47 Maka, yang diambil adalah Yang di bawahnya 47 Yang mendekati Yang mendekati adalah 6 pangkat 2 Yang hasilnya adalah 36 Berarti, tulis 6-nya di sini Di tempat hasil Kemudian, tulis 36-nya di bawahnya 47 Langkah berikutnya adalah Kurangilah 47 dengan 36 47 jika dikurangi 36 Hasilnya adalah 11 Nah, langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 2 Yang belakangnya adalah 1 Boleh sama dengan 1 1 pangkat 2 Hasilnya adalah 1 Tulis 1-nya di sini 9 pangkat 2 Hasilnya adalah 81 Belakangnya 1 Berarti, 9 tulis di sini Nah, langkah selanjutnya adalah Bandingkan hasil pengurangan tadi Dengan 6 Nah, ternyata Hasil pengurangannya adalah 11 Berarti, lebih dari 6 Maka, ambillah yang besar Bukan yang kecil Jadi, hasil akar dari 4761 adalah 69 Bagaimana kalau hasil pengurangannya Lebih kecil daripada 6 Maka, ambillah yang kecil Ambillah yang 1 Maka, hasil dari akar 4761 Bukan 69 Tapi 61 Bagaimana kalau sama Kalau sama Sama-sama 6 Maka, ambillah yang besar Baiklah, kita lanjut Ke nomor 8 Akar dari 9604 Pertama-tama, pisahkan dulu Satuan dan puluhan Dengan angka di depannya Nah, kita peroleh Angka 96 Langkah berikutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 2 Yang hasilnya adalah 96 Kalau tidak ada Yang di bawah 96 Yang penting, paling mendekati Tapi, tidak boleh lebih dari 96 ya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81 adalah Di bawah 96 Tapi, 100 sudah di atas 96 Berarti, 100 tidak dipakai ya Berarti, yang dipakai adalah Yang di bawahnya, yang mendekati Jadi, yang dipakai adalah Yang 9 pangkat 2 Yang hasilnya adalah 81 Kemudian, tulis 9-nya di tempat hasil Kemudian, tulis 81-nya di bawahnya 96 Kemudian, langkah selanjutnya adalah Kurangilah 96 dengan 81 96 jika dikurangin 81 Hasilnya adalah 15 Langkah selanjutnya adalah Carilah bilangan berpangkat 2 Yang hasil belakangnya adalah 4 Ini, biasanya 2 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 Berarti, 2 ditulis di sini 8 pangkat 2 hasilnya juga 64 Belakangnya ada 64-nya Jadi, 8 tulis di sini Nah, langkah selanjutnya adalah Bandingkan hasil pengurangan Dari 96 Dengan 81 Dengan angka 9 Kalau Lebih kurang daripada 9 Berarti, 2 lah Pasangan dari 9 Tapi, kalau lebih dari 9 Pasangannya 9 adalah 8 Ternyata, hasil pengurangannya adalah 15 Ini lebih dari 9 Berarti, akar dari 9604 adalah 98 Bukan 92 ya Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Akar pangkat 2 Banyak-banyaklah latihan Agar kalian semakin paham Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Kita jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa di video selanjutnya